Muslim Nasaret sewa bes demi Lailatul Qadar Beginilah suasana pagi di pintu Kalandia, perbatasan antara tepi barat, atau menurut orang Yahudi namanya Judea dan Samaria. Antrean membludak di pintu perbatasan jalur pejalan kaki pada Rabu 27 April 2022. Warga Palestina ini dengan sabar antre masuk ke Yerusalem karena ingin ke Masjid Al-Aqsa guna mengejar malam Lailatul Qadar yang ditunggu-tunggu umat Islam. Polisi perbatasan Israel tampak berjaga di posnya. Agar bisa masuk ke Yerusalem, beberapa warga tepi barat relas sahur di pintu perbatasan Kalandia. Antrean ke Yerusalem memang lebih diperketat, menyusul adanya Hari Al-Quds pada Jumat terakhir Ramadan. Meski ada pengetatan masuk ke Al-Aqsa, minat umat Islam warga Israel dari sejumlah kota untuk datang menyambut malam Lailatul Qadar tetap besar. Kawasan Masjid Al-Aqsa dan Kubah Emas pun dipenuhi jemaah. Ini rombongan dari Israel Utara yang menggunakan bus ke Yerusalem. Sementara dari Nasaret, kota tempat Yesus tinggal, rombongan menyewa bus. Saat ini Islam menjadi agama mayoritas di Nasaret. Di masa Yesus, jumlah orang Yahudi tercatat hanya 400 orang. Setelah Lailatul Qadar, warga Palestina pulang kembali ke Judea dan Samaria melalui pintu perbatasan Kalandia. Israel dan Palestina bisa menjadi tetangga yang baik. Orang Arab dan Yahudi bisa hidup damai, harmonis bersama-sama. Orang Arab dan Holding Salam Damai dari Fakta Israel